Oke selamat Surya teman-teman semuanya Temu lagi dengan saya Surya MS310 Investment Baik teman-teman hari ini tanggal 8 Juli 2022 teman-teman Untuk hari ini ISG dan banyak saham teman-teman itu closing di atas resistan Nah apakah ini ada peluang untuk profit beberapa hari ke depan teman-teman Apakah kita berani loading barang saat ini? Baik teman-teman sebelum masuk ke materi Saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya Bahwa saya Surya MS310 tidak terima titip dana trading Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatas namakan Surya MS310 Oke teman-teman Jumat Nah hari ini sebenarnya banyak banget saham yang pergerakannya bagus teman-teman Namun demikian Jumat ya Biasanya mengurungkan niat orang untuk loading lebih banyak Tapi melihat banyak bener saham-saham yang close di atas resistan Mau gak mau hari ini saya loading barang teman-teman Maksud saya masih punya barang dan juga menambah beberapa teman-teman Karena ya secara pergerakan bagus sih Dan ini memenuhi syarat bahwa membeli saham itu adalah membeli ketika mau naik Ya walaupun ini sudah hari kedua rata-rata sudah hari kedua naik Tapi kalau kemarin kenaikan saham-saham itu adalah ketemu resistan tetapi balik lagi ya Jadi kalau kemarin itu Kalau kemarin itu kan saham-sahamnya itu rata-rata naik Tapi terus balik Nah hari ini seperti memberi konfirmasi beberapa Saham itu bergeraknya melebihi Atau closing di atas resistan Atau candle yang kemarin Ini sebenarnya adalah istilahnya kalau kemarin awal-awal mulai naik itu teman-teman sudah loading Yang sifatnya speculative buy Tax entry Maka sebenarnya hari ini adalah saatnya nambah Kalau saya seperti itu Ya berani gak berani karena ini hari Jumat juga Sebenarnya pikir-pikir juga Tapi ya kalau misalkan market nanti malam bagus Senin bagus Biasanya sih Senin udah gak dapet barang lagi seperti itu Oke gak apa-apa teman-teman Kita lihat dulu untuk ISG-nya ya Seperti di judul Bahwa ISG-nya adalah close di atas resistan ya Ini adalah kemarin pergerakan seperti ini Ini saya Ini adalah trend turun ISG yang saya tarik ini Sampai di low-nya ISG-nya itu adalah resistan sebelumnya Sebelum tadi pagi Atau resistan kemarin adalah di 6677 teman-teman Hari ini bisa dilewatin dengan mudah Karena dia low-nya sudah di atas itu Resistan berikutnya ada di 6753 Untuk target 50 retracement-nya ada di 6814 Simple aja untuk bahasan dari ISG seperti itu Nah kemudian kita lihat dulu untuk saham penggerak indeks Nah hari ini teman-teman ini untuk saham-saham penggerak indeks ini Campur ya teman-teman Dengan porsi saham-saham yang naik lebih tinggi Nah kita bisa melihat BCA BRI ini Oke ya Jadi BK Banking hari ini Yang bergerak ini utamanya adalah BRI Kalau yang lainnya sih belum ya Hitungannya belum Karena BNI ini masih jalan di tempat ya Kemudian Bank Mandiri ini juga tipis aja BCA sih cukup oke Tapi BCA masih belum maksimal lah seperti itu Hanya BRI aja untuk BK Banking-nya Terus Telkom-nya hari ini Tidak kemana-mana Nah GoTo-nya yang bergerak Dan juga Arto teman-teman Jadi seperti yang biasa saya sampaikan Bahwa ini adalah teori dongrak dan ganjel Saya percaya seperti itu Jadi biasanya memang ketika satu saham naik Sewatu sektor saham penggerak indeks naik Ketika tidak kuat ataupun tidak naik sektor tersebut Maka akan ada sektor lain yang naik Dan itu sudah saya kepalkan secara ilmu jalanan Dari kemarin-kemarin seperti itu Terus juga hari ini untuk sektor konsumer Ya konsumer ini Unilever-nya memang dia tidak bergerak Tetapi ada di bawah ada C-PIN Masih bergerak lagi Terus kemudian ada sektor-sektor saham-saham lain Dorongan dari MDKA Kemudian EMTK ya teman-teman Terus Astra juga Astra hari ini sampai berapa Nanti kita cek Tapi ini hari ini Astra-nya tidak turun lebih dalam lagi Nah kemudian kita lihat dulu untuk Market di luar teman-teman Market di luar itu tadi malam Tanggal 7 ya itu Dow Jones-nya Naik ya 1, Nasdaq 2, ya Sam-sam teknologi banyak bergerak hari ini SP500 1, dan untuk Asia-nya hari ini Tipis saja sih naiknya Untuk Eropa tadi sih pada saat saya persiapan itu dia masih Merah, ini sih tipis saja ya Terus DoeFood-nya juga Mix ya antara merah Tipis sama Hijau lah seperti itu Ya kira-kira Gerakannya Tipis saja lah Enggak hijau Enggak hijau Enggak merah juga Di antara Terus kemudian ini untuk kurs Itu di bawah 15.000 lagi teman-teman Terus kemudian kita lihat dulu teman-teman Untuk kondisi ini ya Chart-nya dari Kita lihat dulu untuk chart-nya dari ini Chart-nya dari regional Biar lebih jelas Itu kita bisa melihat dulu Chart dari regional Ini Dow Jones Tadi malam masih lanjut naik ya Semoga hari ini lanjut naik Kemudian Ini adalah Nasdaq juga sama Ini ada resistan Ada gap di atasnya Ya regionalnya seperti ini SP500 juga ini masih Ya masih OTW naik seperti ini Ini Hang Seng-nya yang masih banyak resistan Nikkei-nya Shooting Star teman-teman Kemudian ini Eropanya Tipis saja sih Ini 12.950 Kita cek Eropanya 12.950 Jadi ini memang Sedikit perbedaan Kalau di Trading View itu Nah ini juga Kemudian Eropa 1-nya juga Kita cek dulu Eropa 1-nya juga Ya tipis saja lah Seperti itu Kemudian kita cek Dolar index Masih tinggi ya teman-teman Kekuatan dari Dolar ini masih tinggi Baik teman-teman Berikutnya kita lanjutkan untuk Index market ya Maksudnya Saham-saham hari ini Ini Dikumpulkan dalam Indek apa yang Yang dia bergerak Seperti itu Kita lihat dulu Disini Yang paling tinggi Di atas 0 Ini adalah Ada Teknologi Basic Industry DBX Papan Pengembangan Kemudian Ada IDE 30 Financial Transport Dan IDE G30 Maksud saya Growth 30 Kemudian Financial Transport Station Dan IDE 30 Nah kalau kita lihat disini Seperti ini Kita urutkan Ini dari Index ini Yang terbesar hari ini bergerak adalah Technology Teknologi sahamnya apa aja Sahamnya apa aja Kita akan tengok Sahamnya ada Ini kita urutkan Dan saya ambil dari Market Cap yang biasa Atau bisa saya masukin Disini saya urutkan Ada EMTK Teman-teman ya EMTK Bergerak Go to DMMX Buka EMTK Go to DMMX Buka Kita cek dulu Chartnya ya Oke Kita cek dulu Chartnya EMTK Nah EMTK ya Betul EMTK ada gerakan ya Teman-teman Ini EMTK sudah Mulai bergerak Ya walaupun kita Mesti harus hati-hati Karena Ini barang turunnya Dalam kan Seperti itu Saya sebenarnya Ini barang Barang yang rutin Saya tradingkan dulu Tapi Ketika harganya Sudah break dari Support-support penting dia Saya sudah tidak pegang lagi Teman-teman Ya Kisarannya disini lah Di kisaran Ini kita ambil Support disini nih Nah Ini Saya sudah tidak ambil lagi Karena saya pikir dulu Konsolidasi disini Lanjut naik Ternyata enggak Jadi disini Kita coba Ukur dulu aja Dari trend base ya Teman-teman Kita ambil trend Yang dilewatin Dan dipotongnya dia Nah disini Jadi kira-kira Dari trend base itu Kita akan Mencoba Mencari kekuatan naik Dari si EMTK ini Jadi disini Kita ambil ini dulu Jadi kuncinya ini Untuk EMTK Saat ini Ngelewatin Resistant pertama Kemudian ada Resistant Dulu 1700 Dan Targetnya dia Ada di Ya di Kira Kira di Resistant yang kuning ini Ini dekatnya Di kisarannya Di 1780 EMTK Kemudian kita Lihat goto Teman-teman Goto Hari ini Oke ya Goto Arto Itu kan memang Ya udah sering banget Saya bahas kemarin Kemarin ada yang minta Pak goto Dibahas Gak apa-apa Oke Jadi disini Goto memang Datanya belum banyak Tapi Gak apa-apa Kita bisa gunain Nah Kalau misalkan Ini saya kecilin dulu Teman-teman Nah saya kecilin dulu Seperti ini Kalau goto Kita tarik dari Ya kan Ribbon nih Atau Ini Ini saya rasa Dari trend dia Di 181 Ini Dia belum sampai Di 50 Tapi gak apa-apa Kita tarik Seperti ini Dan ini Saya hapus Ini saya hapus Nah Dalam trend dia Ini teman-teman Ini Digunain trend base Juga bisa Nah Digunain trend base Juga bisa Teman-teman Nah Kita tarik Seperti Eh kok gak bisa ya Kita coba tarik Trendnya Dari sini Potong Kepotong Jadi ini Pellet ya Oke Pellet Jadi dalam Kenaikan dari Si goto ini Kemarin Terkoreksi Sampai di sini Ini adalah Supportnya yang pertama Support kedua Jadi goto ini Dalam trend dia Naik dari 181 Teman-teman Ini dia Masih ringan aja Koreksinya Kenapa Karena Hanya sampai Di 38 Retracement Kalau misalkan Goto itu Tidak kuat Di bawah 321 Targetnya itu Di 270 Dan goto Dalam Tiga hari lalu Memang Sempat Closing di bawah 38 Retracement Ada target Kesini Sementara Karena dia bisa Kembali lagi Di atas 38 Retracement Maka target Kesini Sementara Belum Kecuali Nanti ketemu Resistant Di 360 Gotonya Turun lagi Nah itu Bahaya Kalau dia Turun lagi Tidak kuat Di bawah 360 Nanti Kunci pentingnya Adalah Di Sekitar Di bawah 330 Tidak kuat Di bawah itu Targetnya bisa Ke 270 Itu analisa Saya untuk Goto Goto ini Saat ini Tidak Begitu Lincah Ya teman-teman Karena Goto sendiri Dia sudah Masuk ke Index Ya Dia sudah Masuk ke Index Nih Disini Ada dia Masuk ke LG 45 IDX 30 Dan IDX 80 Ya Biasanya sih Agak slow Ini Bedanya adalah Dengan Arto Kalau Arto Dia Indexnya Baru di Kompas 100 Teman-teman Ya Seperti itu Kemudian Kita cek Untuk DMMX Ya DMMX Oh Seperti ini ya DMMX Ini Bahasan saya Ini saya Dalam tren Dia turun Dia sempat naik Ke resistan pertama Ke resistan kedua Terus Nggak kuat Nah dia Kembali lagi Ke support yang Kedua Di 23 ini Baru Untuk hari ini Dia sebenarnya Mencoba naik lagi Testing resistan Namun belum kuat Jadi closing Tepat di resistan Jadi itu Untuk DMMX Nah ini Seperti ini ceritanya DMMX Jelas sekali Teman-teman ya Jelas sekali Targetnya dia masih Di 1730an DMMX Menarik sih ini Secara pergerakan Dari Dari DMMX Kemudian kita lihat Buka Kalau buka sih Walaupun dia masuk Hitungan yang bergerak Tapi kalau menurut saya Saat ini dia masih Konsolidasi Jadi Kalau saham-saham Konsolidasi sih Biasanya saya nggak tertarik Teman-teman Jadi saya skip aja Nah teman-teman Kemudian Berikutnya adalah Di sini Di lanjutan indeks tadi Adalah di Sektor yang bergerak Setelah Itu tadi Setelah teknologi Ya Teknologi Kita lihat dulu Setelah teknologi adalah Basic industry Teman-teman Basic industry Sahamnya apa aja Saya nggak ambil semua Saya hanya Beberapa aja ya teman-teman Yang Secara value besar Ini ada BEPS Ya Saya ambil BEPS BRMS Coba saya cek Avia sama CHEM ya teman-teman Oke ada 4 Jadi yang pertama Adalah BEPS Saya coba Perbanyak analisa saya Teman-teman Jadi teman-teman Nggak hanya terpatok Pada saham-saham bilian saya Seperti itu Oke Seperti ini Disini kita coba Cek dulu Menggunakan trend base Fibonacci Teman-teman ya Kita gunain trend base Fibonacci Apakah sudah tercover Pergerakannya Hampir sih Hampir Hampir Jadi sebenarnya Garis ini belum valid Kalau kita narik Swing high dari sini Swing low ke sini Sebenarnya belum valid Kecuali nanti Terjadi penembusan Trend tersebut Jadi karena belum valid Maka saya belum gunakan dulu Kecuali nanti Dia kuat menembus Jadi sementara saya gunain trend base Lebih pendek disini Nah ini lebih cukup valid Walaupun belum ketembus Nah disini teman-teman Dari trend ini Dia kan dalam trend turun Satu saham kalau trendnya turun Maka yang harus kita perhatikan adalah Resistannya ya Nah karena Resistannya itu hampir di break Saya tarik Fibo disini teman-teman ya Bahwa dalam kenaikannya si Babs ini teman-teman Dia sudah sampai di 50 retracement Dimana ini target penting Kalau dia nanti bisa Atau besok Senin Kalau Jumat ini kan belum ya Jumat ini dia tidak berhasil Ngelewatin di atas 4350 Kurang sedikit Kalau misalkan Senin closingnya Bisa disitu teman-teman Nanti Trend yang kita gunain Kita tarik dari sini Jadi trend yang kita gunain adalah Kita tarik dari sini Nah kalau disini perkiraannya Kuncinya adalah Dia harus ngelewatin 4670 Atau di 61 retracement Jadi dia lewat Di atas 50 yang bawah ini Ini tanda bagus Tetapi Ada kunci pentingnya adalah Di 61,8 retracement Karena kalau dia naik di atas itu Kita bisa gunain Vibu yang lebih panjang Dimana targetnya dia Itu ada disini Targetnya dia nanti Jadi di atasnya disini Di 50 retracement Trend yang lebih panjang Itu adalah analisa saya Untuk BEPS Kemudian saya coba cek untuk BRMS Teman-teman ya BRMS Nah BRMS Oke sih secara secilas oke Coba kita perjelas Nah ini adalah Trend Vibu sebelumnya Bahwa dalam kenaikan sebelumnya Teman-teman Dia terkoreksinya ekstrim Sampai 71 78,6 retracement Karena dia Karena ini adalah trend naik Maksud saya Vibu yang saya gambar ini Adalah Vibu yang kemarin Jadi ini saya gak perlu Saya hapus ya Terus teman-teman nih Ini adalah swing high ya Kemudian ini adalah swing low ya Nah dari sini Saya tarik Vibu-nya ya Ini Vibu-nya belum trend base ya teman-teman Nah disini Kunci dari BRMS ini teman-teman Harus kuat di atas 240 Berikutnya 253 Dan targetnya dia ada di 262 Ketika saya bilang targetnya dia di 262 Please jangan kepo Karena Ada 2 resistan penting yang dia harus lewatin Yaitu di 240 253 Dan 262 Adalah sebagai targetnya Oke teman-teman Kemudian saya tambah Afia Karena dia masuk di list Dari saham yang bergerak tadi Oke Sekilas seperti apa-apa Afia Saya belum punya gambaran Ini kayaknya juga belum lama ya Cuma Kalau seperti ini Memang sepertinya dia Di sini Di 680 adalah Dalam trend turun ini swing low nya Kembali lagi naik di 50 retracement nya Teman-teman disini Dan dia gak kuat Di 50 retracement disini Dia gak kuat Sehingga dia turun lagi Seperti itu Ketika dia Turun lagi Testing naik lagi Dan kemarin kuat Nah seperti ini Jadi kita masih bisa menggunakan Memperpanjang Maksud saya Fibonacci yang ini Jadi Kemarin dia berhasil Lewatin 50 retracement Dan lanjut lagi Cuma saran saya Ini saham banyak jarum nya Jadi hati-hati Closing nya sering turun Untuk bisa ngeliat lebih jelas Kita bisa gunain Dalam weekly Memang secara weekly Dia Mulai bergerak naik lagi Teman-teman ya Mulai bergerak naik lagi Kalau kita tarik dari awal Memang dia pernah sempat di 90 Cuma saya belum pernah trading ini ya Teman-teman Saya belum pernah trading ini Nah kita tarik seperti ini Dia saat ini berhasil Ngelewatin 61,8 retracement Oke kemudian adalah CHEM CHEM ini apakah saham baru Saya kok belum Pernah trading Saya cek dulu teman-teman CHEM CHEM Gak bisa teman-teman Berarti saya belum Download Saya belum download Saya Saya coba download dulu ya Ini Saya download dulu Update all dulu Oke sebentar Oke sudah saya download Saya close Saya ketik CHEM Berarti dia baru IPO hari ini Kita tengok dulu Di sini Ya maaf aja dia Ke scan ya hari ini Daily Daily Kok Enggak nongol Berarti baru hari ini Teman-teman Kita cek dulu Ya betul Dia baru IPO hari ini Tapi udah langsung Ke scan tadi dia Ke scan di scanner saya Masuk ke Basic industry Gak apa-apa Kita lihat dulu Dia IPO 150 Berarti dia Hitungannya gak naik Tetapi Hiknya hari ini Sempat di 190 Aranya di 202 Oke gak apa-apa Kita skip aja Oke kemudian Teman-teman Itu adalah Yang Point 3 adalah DBX Sam-sam dalam Papan pengembangan Sam-sam dalam Papan pengembangan Hari ini yang bergerak apa Udah apal ya Ini Papan pengembangan Harusnya ada Arto ya Disini sih Yang paling deket ADMR Teman-teman ADMR Coba saya analisa ADMR ya ADMR sepertinya Kemarin bergerak juga Teman-teman ADMR Ya ADMR ini Kemarin Memang berapa hari ini ADMR ini Ketika dia Menyusuri Support dari Downtrend Price Channel Cukup nurut Dan ketika dia Berada di dasarnya Dia mencoba naik Kenaikan ini Memang pelan-pelan Teman-teman Hitungannya pelan-pelan Karena berapa hari ini Seminggu lebih Dia baru sampai Di resistan pertama Nah Oke seperti ini Saya coba geser Ke kiri ya Terus Kemudian saya akan Perpanjang Ininya Saya akan perpanjang Resistan dari Downtrend Price Channelnya Ya kira-kira Di 50 Retracementnya Teman-teman Itu adalah targetnya Disini Target disini Bisa kita lihat Dari Fibonacci Dan juga Bisa kita lihat Dari downtrend Price Channelnya Yaitu di resistannya Disini kita bisa Ngelihat bahwa Di 2015 Itu adalah Dua titik yang Terjadi Dua hal yang Berbarengan Sebagai resistan Dari downtrend Price Channel Garis merah ini Dan juga Sebagai 50 Retracement Yang mana itu Merupakan Target Kenaikan Dari si Si ADMR ini Apabila kita Gunain Fibonacci Seperti itu Bahasan saya Untuk ADMR Oke kemudian Untuk Saham berikutnya Adalah dari G30 Atau Saham-saham Growth 30 Teman-teman Untuk Bahasan saham ini Ini sepertinya Akan campur Teman-teman Ini sepertinya Akan campur Karena Apa ya Karena ini Saham Di G30 Atau V30 Ini adalah Saham-saham Besar Saham-saham Bluechip Saham-saham LG45 Kita urutkan Gak apa-apa Nah disini Inco Teman-teman Inco Ya kita bahas Aja gak apa-apa Inco Saya sebut dulu Baru nanti Saya bahas Belakangannya Disini ada Inco Teman-teman Ada IMTK Ada TOWR Kemudian Saya pilih Sebagian aja Ada Aces Ada BRI Ada Harum Terus Ada United Factor Sepertinya Ya Oke yang pertama Inco ya teman-teman Inco Nah Inco memang Terlihat Mulai ada Ribbon Cuman Teman-teman Mesti hati-hati juga Karena Karena Kemarin juga ada Ribbon dan Dia mulai Ada Ribbon Dan kemarin turun lagi Oh iya teman-teman Saya lupa Belum bahas Saham Harga Saham Komoditas Gak apa-apa Saya selingi dulu Ya teman-teman Disini saya akan bahas Dulu saham Komoditas Karena ini penting Kalau kita bahas Saham-saham Yang terkait Komoditas Dimana disini Untuk crude oil Naik lagi Di atas 100 Crude oil Di atas 100 Coal-nya hari ini Berjaya teman-teman 410 Jadi coal-nya naik Palm oil-nya Turun Kemarin Sampai di 4038 Tapi udah Mulai naik lagi Kemudian Pakan Bahan pakan ayam Udah mulai naik lagi Natural gas Sudah mulai naik lagi Emasnya Masih Terpuru Metal-metalan Masih cenderung turun Nah ini teman-teman Metal-metalan Masih cenderung turun Tapi sahamnya Mulai naik Kenapa? Nanti coba Kita lihat lah Seperti itu Nah kalau tadi adalah Bahasan komoditas Saya selingi Karena saya perlu Untuk membahasnya ya Harga komoditas Tadi Masih cenderung turun Rata-rata cenderung turun Dan Maksud saya Kemarin-kemarin Cenderung turun Tetapi mulai ada rebound Mulai ada rebound Saham-saham Komoditas pun juga sama Jadi Sebenarnya Bentuk Chartnya Itu utamanya turun Tetapi dalam turun itu ada rebound-reboundnya Artinya apa? Artinya mungkin secara trend sebenarnya udah mulai turun Tetapi dalam trend turun itu ada technical rebound Nah jadi kalau teman-teman yang Suka saham-saham komoditas Ya mungkin kalau misalkan mau positioning Tetap harus Extra waspada Karena Secara chart Kenaikannya itu sebenarnya masih dalam trend turun Kalau dalam trend turun itu ada naik Wajar Itu namanya technical rebound Dan memang dalam turun itu gak pernah Langsung turun Gak pernah Saham minyak Harga minyak pun tadi juga Mulai rebound Seperti itu Jadi Kenaikan dan penurunan Selalu dalam bentuk Seperti gigi gergaji Seperti itu ya teman-teman Oke Nah teman-teman Untuk Ini kan Yang kita gunain kemarin adalah trend besar ya teman-teman Bahwa dalam trend besar ini Ada Fibo trend-based Dan terjadi pemotongan disini Sehingga Fibonya valid ini Ini adalah Inco ini Dia rebound di 78,6 Dan kalau kita tarik ke samping teman-teman Ini juga ada support-supportnya ya Ada support-supportnya Dan ini juga Daerah sini juga merupakan Support dari Trend channel-nya Trend channel-nya Tapi kalau misalkan teman-teman Mau memberik down Trend yang lebih kecil Gak apa-apa Bisa juga Jadi kita coba Tarik seperti ini Ini untuk target-target Kecilnya aja disini Kalau target kecilnya Kenaikan Inco ini Di 50% Di sekitar 6.100an Jadi justru kita harus Membuat target-target kecil Supaya Kita gak terlalu mulu-mulu Ininya apa? Targetnya Karena Ya Mungkin marketnya memang Masih akan volatil Jadi Penetapan target trading kita itu Bukan yang besar-besar Karena dalam volatilitas itu Dalam dinamika market itu Volatilitas itu tetap ada Ya Itu tadi adalah Inco Kemudian MTK Teman-teman Nah MTK MTK masuk list Masuk Scanner tadi Dan memang bener Pergerakan seperti ini Nah MTK Kemarin teman-teman Ini MTK Kayaknya udah saya bahas ya Tadi ya teman-teman MTK udah saya bahas ya Detach Udah saya skip aja Sorry Kemudian TOWR ya teman-teman Kemudian TOWR TOWR Masuk di scanner Ya memang dari kemarin Ini Bergerak ya teman-teman Kita Coba Gambarkan dulu TOWR Kita hapus-hapus dulu Teman-teman TOWR Kayaknya Pake weekly deh Lebih jelas Nah seperti ini TOWR itu Trend turun Sampai Di 872 Dan dia naik Nah sementara Terjadi ada di 50 retestmentnya Teman-teman Weekly Ya memang ini weekly ya Karena Di dailynya agak ruwet Ya jadi ini Barang memang Pergerakannya Ya cukup oke Tapi weeklynya Seperti ini ya Kalau dailynya Dailynya Ya seperti ini sih Agak-agak Sempat agak ruwet disini Sempat agak Konsolidasi cukup lama Sebenarnya sih disini nih Dia konsolidasi Tapi Kayaknya mungkin Marketnya gak bagus Waktu itu Jadi terus Turun ya Jadi kalau saat ini sih Sebenarnya baru break Dari konsolidasi Ya bukan baru break ya Udah sekitar Semingguan Lebih 10 hari bursa Dia break Kemudian Aces Ini dari scanner G30 Teman-teman Aces Ya Aces oke Aces ini udah berapa hari yang lalu Juga saya bahas ya Teman-teman Ini barang Naik dari dasar Secara candle Dia ada target Ada Resistant di 8-10 Teman-teman 8-10 Nah sementara Target dia Kalau dalam trend ini Target dia itu disini Di 9-50 Tapi ini kan terlalu panjang ya Trendnya Jadi saya bisa kecilin Ada target pendeknya dia Saya ambil dari sini Dia harus ke 8-60 dulu 8-60 dulu Kemudian Selah Aces adalah BBRI Nah BBRI ini adalah Saham Bicap Banking Yang hari ini Sudah bergerak Ya Hari ini dia bergerak Jadi Saya ambil Trend turun ini Dari Sekitar 4.600 Turun Ini dia rebound Dan Berhasil Closing Hari ini berhasil closing Di atas Berhasil menembus Resistant Tutup di atas Resistant 4.120 Resistant berikutnya 4.215 Targetnya Di MA200 Teman-teman Di 4.295 Kemudian Harum Teman-teman Harum Harum ini Sebenarnya ya Apa ya Ini sudah Turunnya sudah terbatas Cuman Saya itu sudah Positioning berkali-kali Teman-teman Harum Tapi Ya ini memang Barang inceran saya Jadi Harga sekarang itu kan Di 1.500 Kali 5 Ini kan Kalau dulu Harga 7.000 Jadi memang menarik Cuman saat ini Kondisi Bitover dari Harum ini Jadi tebel Karena ada Stock split 5 Dibagi 5 Ya secara Perkaliannya Secara jumlah sih Enggak Enggak Beda Cuman Psikologi kita Kalau ngeliat barang 5 kali lebih besar Beatnya Agak males Seperti itu Itu Saham-saham yang After stock split Memang Pergerakannya bisa beda Ini juga terjadi Di Harum Ya Seperti itu ya Cuman Harum ini Hari ini sudah Ya Masih sama lah Masih di 1.530 Ini resistan penting Ini 1.530 Apakah belum cukup Volumenya Volumenya ini sebenarnya Sudah cukup rapat Cuman memang perlu Tambahan lagi Kalau Teman-teman masuk dari Ini ya Teman-teman Dari MACD Ini Sudah di area-area Sini masuk Cuman ini Momentumnya Dia memang masih Cenderung di bawah 0 ya Masih belum Belum Powerful lah Seperti itu Banyak hari ini Saham-saham yang Secara bentuk itu Cantik banget Cuman Powernya masih belum Apakah Karena hari ini Jumat Ya orang-orang Wait and see Sajalah Seperti itu Senin aja Belinya Nah kemudian United Tractor Ya teman-teman United Tractor itu Dalam Koreksinya dia Kemarin Ya teman-teman Itu sampai 61 Retracement Jadi saya Menggunakan Trend-based Vibu ini Saya menggunakan Trend-based Vibu ini Terkoreksi Sampai 61 Di 61 Di 61 ini Karena dia Ribu dari situ Targetnya dia Sementara hanya Ke sini Ke 38 Retracementnya dia Sementara Disitu aja dulu Dan ini memang Belum powerful Naiknya Tapi Sudah lumayan Oke lah Enggak Turun lebih Dalam lagi Nah terus Kemudian Teman-teman Indeks Berikutnya Saham-saham Indeks Berikutnya Yang akan Saya Bahas Itu masih Lanjutannya Ya Yaitu IDX Finance Itu sepertinya Banyak terkait Juga dengan Saham-saham Yang tadi Saya bahas Juga Oh Arto Arto masuk Disini BRI Arto Arto kan Sudah ya Arto tadi Sudah saya Bahas BRI Sudah saya Bahas Seperti itu Jadi ini Saya skip Ada BCA BCA Sudah saya bahas Belum ya BCA belum ya Ini kita bahas Untuk BCA Teman-teman ya BBCA BBCA ini Masih Sama sih Masih dalam Rentang yang sama Masih dalam Rentang dia yang sama Belum Berhasil Lewatin 73 7300 Jadi Masih belum Power pula Seperti itu Dengan Kenaikan BCA Segitu aja Hari ini Indeknya Udah 1,3 Apalagi Kalau BCA Main Ya karena BCA kan Penggerak indek Nomor 1 Pengaruhnya ya Oke Kemudian Teman-teman Kemudian Kita lihat Dulu Sektor lain Apakah masih ada Ada transportasi Teman-teman Transportasi Kita Tengok dulu Sahamnya Ada Oh disini Yang saya ambil Untuk transportasi Hanya ASA ya Teman-teman Sama SMDR ASA sama SMDR Saya coba Analisa dulu Untuk ASA ya Hmm Saya coba Analisa untuk ASA Nah ASA teman-teman Ini sudah Saya sampein Sekitar 2 hari yang lalu Di channel telegram saya Waktu Itu saya bilang Saya biasa beli ASA di 2200 Jual di 2300 Terus kemarin Turun Di area sini Saya gak berani beli Sempat beli sekali Terus Disini Dia rebound Di 1500 Padahal biasanya Saya trading Di 2200 Seperti itu Berarti kemarin Saya positioning ASA Di sekitar 1500 San teman-teman Memang kemarin Gak begitu bergerak Tapi hari ini Baru nyundul ya Dia Sampai 1640 Oke teman-teman Ya ini barang Targetnya sementara Dia disini Di 1900 San teman-teman Untuk ASA ya Nah kemudian SMDR teman-teman SMDR Udah saya bahas Juga ya Kemarin Ini barang Ya gak usah panjang-panjang Ini barang kemarin Itu Turun Berhari-hari Nah barang yang turun Berhari-hari itu Teman-teman Itu bisa jadi Memang mungkin Ada yang Buang barang Atau mau keluar Dari saham tersebut Buang terus Tapi sekarang kan ARB nya hanya 7% Jadi kalau mau Buang dalam Size besar Bisa ARB Seperti itu Tetapi ketika Mungkin dia Barangnya udah Habis Ada orang yang Mau beli Ya saham itu kan Intinya kalau Dijual Dia akan turun Ketika dibeli Dia akan naik Nah mungkin Komposisi dari Bayernya Udah lebih kuat Daripada Sellernya Jadi dia naik Ya Untuk Untuk resistan Di 2500 2600an Saya ada barang Ini teman-teman Ya simpen-simpen Sedikit lah Untuk SMDR Oke kemudian Kita lanjutkan Transportation IDX30 Mungkin barangnya Sama teman-teman Ya Mungkin barangnya Sama Gak apa-apa Kita cek ada Ada INKO INKO ya INKO Udah saya bahas Belum tadi INKO Sebentar teman-teman Saya cek dulu INKO udah saya bahas Kayaknya tadi INKO kayaknya Udah saya bahas Kita cek dulu INKO Udah saya bahas Waktu terkait Harga ini ya Harga Metal Kemudian Oke Sebentar teman-teman Saya cek dulu DBX DBX Saya cek dulu Ya bener Di IDX30 Tadi Itu ada IDX30 Itu INKO EMTK 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 itu INKO EMTK TUWR Ya INKO EMTK INKO nya udah ya Tadi ya EMTK sekarang Teman-teman Ya Emtek Emtek Kayaknya udah saya bahas Juga ya Emtek ya Cek cek Saya cek dulu Teman-teman Saya cek dulu Oh iya Udah saya bahas Di technology Jadi saya skip dulu Karena tadi kan Masuk di sum technology Kemudian berarti Masuk ke TUWR Apakah Ini kan masuk Di scanner tadi TUWR juga sudah ya Teman-teman TUWR tadi udah Saya bahas Di G30 Memang seperti itu Jadi di dalam Saham itu kan Kadang masuk di IDX30 Kadang masuk di P30 Oke teman-teman Itu tadi adalah Bahasan Saham-saham pilihan Yang saya ambil Saya classified Untuk Sesuai indeksnya Kalau saham yang Di luar itu Gimana pak Saham yang di luar itu Teman-teman Itu berarti Dia gak bergerak Berarti dia gak bergerak Tapi gak apa-apa Saya bahas juga ya Teman-teman Tapi akan saya satukan Ya akan saya satukan Pembahasannya Jadi supaya Gak ada ini aja Sektor banking Sektor banking ini BK banking ini Rata-rata Pergerakannya Masih sama teman-teman Kecuali Yang tadi masuk Mana BRI Ya BK banking itu Masih sama Disupport semua Kecuali BRI Kemudian Bank digital Nah bank digital Saya sekali lagi Hanya pegang Arto Teman-teman ya Tapi hari ini Ada yang mulai Bergerak Ya yaitu Apa Yaitu Breeze Tapi sekali lagi Pesan saya Breeze ini masih Long downtrend Jadi masih Harus hati-hati Kemudian BVIC Ada sedikit Upside Ya Boleh kita Tambahkan Fibonacci nya Seperti ini Ini Resistan dia Ada di 129 135 140 Kemudian Astra teman-teman ya Astra ini Astra Internasionalnya Dia masih Sama dengan Kemarin Tidak Tidak kemana-mana Cuman Autonya Justru yang Bergerak Teman-teman ya Autonya bergerak Auto memang Sudah 4 hari Bergerak Astrografia Masih jalan Di tempat Unit detector Tadi 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 Sudah saya Bahas Nah Kemudian Sektor Konsumer Teman-teman Ini Banyak Yang Masih Bagus Ada Indofood Pelan-pelan Naik lagi Di atas 50 Retracement Kemudian Ada Aces Aces Tadi Sudah saya Bahas Ya Teman-teman Saya Cek Dulu Aces Sudah saya Bahas Belum Aces Sudah saya Bahas Tadi Silahkan Cek Di depan Kemudian Ada Kino Kino Kita Cek Kino Ada Upside Teman-teman ya Kalau Unilever Rentangnya Sama Dari Kemarin Rentangnya Dia Sama Cara Umum Sektor Ini Masih Ada Beberapa Yang Bagus Teman-teman Nah Kemudian Sektor Energi Teman-teman Sektor Energi Itu Ini Rata-rata Elsa Ini Masih Belum Masih Dalam Rentang Sama Dengan Kemarin Elsa Mencoba Untuk Ngelewatin Resistant Tapi Belum Metco Belum Perusahaan Gas Masih Belum Belum Mampung Ngelewatin Resistant Kecuali Akra Teman-teman Masih Ingat Kemarin Akra Kan Saya Sampein Ini Barang Kalau Lari Bisa Kenceng Dan Hari Ini Akra Lumayan 6% Dalam Kondisi Sekarang 6% Lumayan Banget Kemudian Kita Cek Dulu Untuk Sawit Untuk Sam Sawit Teman-teman Saya Cek Dulu Sawit Ini Rata-rata Masih Sama Oh Tidak Sawit Ini Saya Belum Bikin Catatannya Sawit Ini Sudah Mulai Ada Geliat Harga Sawit Nya Tadi Naik Dikit Astraglostaris Dikit Bergerak Ini Yang Kenceng Gerakannya Itu L-Ship Teman-teman L-Ship Ini Resistannya Di kumpulan Saham Ini Di kumpulan Candlenya Ini Di 1190 SSMS Kemarin Kan Bergerak Teman-teman Kemarin SSMS Ini Barang Kalau Lari Bisa Beda Dan Kemarin Pas Pada Turun Dia Naik Apalagi Pas Seperti Ini Dia Lanjut Naik CSRA Juga Sama Jadi Sektor CPO Saya Kasih Bintang Teman-teman Jadi CPO Ini Mulai Ribbon Lagi Gelsco Plantation Kemarin Saya Sampaiin Gelsco Plantation Termasuk Yang Mengeliat Lebih Dulu Ini Menarik Untuk CPO Mulai Pada Menarik Banyak Yang Menarik Untuk CPO Nah Kemudian Saham Saham Coal Ini Juga Saya Kasih Note Menarik Tidak Koreksi Lebih Dalam Cuman Saham 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 Harga Coal Tadi Kembali Di Atas 400 Walaupun Saham Coal Belum Bergerak Tapi Cukup Oke Ada Beberapa Yang Menarik Seperti Indica Energi Harum Si Siap Siap Unit Detector Tadi Juga Sudah Indica Indica Energi Sudah Mencoba Naik Lagi Doid Juga Sama Kemudian Ada BRMS Tadi Sudah Saya Bahas BRMS Kemudian Saham Metal ADMR Tadi Sudah 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 Tim MDKA MDKA Ini Masih Belum Ini Rasa-rasanya Seperti Diakumulasi Jadi Naik Di koleksi Tapi Bergerak Di koleksi Tapi Tidak kemana-mana Seperti itu Kemudian Untuk Telekomunikasi Ini Catatan saya Yang menarik Hanya Excel Karena yang lainnya Masih diam Di tempat Industrat Masih balih arah Lagi Nah ini Excel Sudah 2 hari Lanjut Naik Ada TBIG TUWR Tadi sudah saya bahas Ada Kemudian MTEL juga Nah kemudian Untuk Sam-sam terkait Oil Teman-teman Ada BRPT Ini masih Kembali Kemarin sih oke Ini ketemu Resistan lagi TPIA ini Sudah bikin Base Silahkan dipantau Aja Kalau suka Silahkan dikasih Price Warning Nah kemudian Untuk konstruksi Teman-teman Konstruksi Masih jalan di tempat Kemudian Saya satuin juga Property Masih Jalan di tempat Semuanya Kemudian Toll Ini juga Masih mencari support Kemudian Saham-saham terkait Semen Ini saya satuin Juga masih sama Masih disitu Situ aja Saham terkait media Ini EMTK aja Kalau yang lainnya Masih belum Kemudian Sekumpulan saham Yang biasa saya Pantau Apakah ada yang Menarik Dia Hanya ASA Dan ASA Udah saya bahas Ya tadi ya MTK juga Udah saya bahas Nah grup Sinarmas Masih belum Nah untuk grup Lipo kemarin Masih ingat teman-teman LPCK Ya LPCK Walaupun ini Volatilitasnya Tinggi juga Tapi kalau teman-teman Bisa Tradingnya Ya lumayan lah Kemudian Saham-saham Farmasi Ini Kenapa KF mulai bergerak Teman-teman Ya silahkan Dipantau aja Apakah karena terkait Keperluan obat Atau apa ya Silahkan AGII Juga ini sama Ada Cobaan naik Ya Cobaan naik Ini ya hampir break ya Perhatikan aja Ini menarik juga Tira masih belum Oke Saya rasa itu ya Teman-teman Yang bisa Saya sampaikan Kali ini Bahwa banyak Saham yang Close di atas Resistan Namun sayang Hari ini Jumat Kalau gak Jumat Mungkin Kenaikannya bisa Lebih tinggi Ya Sebenarnya ini Sudah pertanda Ya market Lumayan oke Ya ini juga Lanjutan dari kemarin Bahwa Mood market itu Dibangun dari kemarin Sudah cukup terbangun Teman-teman ya Jadi kalau Mood market itu Terbangun dengan Bagus Itu biasanya Orang lebih Berani untuk membeli Cuman hari ini Jumat Jumat itu kan Katanya hari TP Nasional Tapi Gak juga teman-teman ya Ini karena hari ini Juga ESG nya juga Naik Baik teman-teman Demikian dari saya Surya MSDTN Investment Terima kasih teman-teman semua Terima kasih teman-teman semua